Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku Jangan lupa di subscribe dan aktifin juga notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya Jadi di video kali ini aku mau review produknya Laneige Yang udah pernah aku cobain Dan kalau kalian penasaran sama videonya, keep on watching Yang pertama ada Laneige Original Essence White Plus Renew Aku tertarik nyobain produk ini karena katanya dia ini bisa untuk mencerahkan wajah Dan juga memudarkan bekas cirawat Cuman salahnya waktu itu kondisi kulit aku tuh lagi super oily banget Dan jerawatnya juga yang masih jerawat-jerawat meradang gitu Jadi kalau misalnya aku pakai ini Kulit aku itu jadi kayak kelihatan oily banget Dan untuk mengatasi jerawat dia tuh gak terlalu ngaruh Cuman kalau untuk mengatasi bekas jerawat itu sedikit agak memudarkan Cuman gak yang terlalu banget Dia teksturnya match, terus warnanya putih gitu Dan wanginya enak banget Terus dia gak lengket sama sekali dan cepat ngeresap ke kulit Selama aku menggunakan produk ini Dia sama sekali gak bikin kulit aku bermasalah Gak ada iritasi atau gimana-gimana Mungkin untuk kulit kering normal atau kombinasi ini masih rekomen Tapi kalau untuk yang berminyak banget Mungkin bisa tapi pakainya jangan kebanyakan Next aku punya Laneige Waterbank Essence EX Nah kalau yang ini aku pakainya pas jerawat aku udah agak berkurang Menurut aku dia ini lebih ngelembapin dibanding yang Original Essence White Plus ini Untuk teksturnya dia agak mirip Cuman kalau yang ini tuh warnanya putih agak bening Terus teksturnya agak lebih kental Cuman dia gak lengket sama sekali dan cepat ngeresap ke kulit Dan selama aku menggunakan produk ini kulit aku gak ada masalah sama sekali Gak ada iritasi, gak ada breakout Dia juga gak menambah jerawat di kulit aku Cuman dia juga tidak mengurangi jerawat yang ada di kulit aku Terus aku gak terlalu ngeliat efek yang kayak mencerahkan atau gimana-gimana Cuman kalau ngelembapin iya sih ini ngelembapin banget Next masih dari rangkaian Waterbank Ini ada Waterbank Gel Cream EX Nah kalau untuk krimnya ini Biasanya aku pakainya gak setiap hari Dan itu cuma malam aja sih biasanya Jadi aku pakainya kayak 3 kali seminggu aja Aku sesuaiin sama kondisi kulit aku Kalau kulit aku lagi super duper berminyak Kadang aku pakainya cuma 2 kali seminggu Tapi kalau kulit aku kayak normal tuh kombinasi Aku pakainya 3 kali seminggu Dia tuh bentuknya gel cream gitu Warnanya putih Terus wanginya enak banget Dan pas diaplikasiin ke wajah tuh nyaman banget Next aku punya Laneige Waterbank Mineral Skin Mist Ini juga salah satu skin mist favorit aku banget Dan ini adalah botol ketiga yang aku punya Ini udah habis juga Dia tuh bikin kulit aku jadi fresh gitu Terus juga bikin kulit aku lembab Aku pake ini sebelum aku mengaplikasikan makeup Atau sesudah mengaplikasikan makeup Terus biasanya kalau lagi pergi-pergi Aku juga bawa ini Dan aku pake kalau misalnya aku ngerasa kulit aku kayak kurang fresh gitu Ntar tinggal aku semprotin aja ke wajah aku Ya ini cair banget Terus cepet banget ngeresap ke kulit Dan gak bikin kulit aku keliatan berminyak So far di kulit aku gak ada masalah sama sekali sih Terakhir dari rangkaian Waterbank Aku punya Waterbank Eye Gel Ini salah satu eye cream kesukaan aku juga Dia tuh bentuknya gel gitu Selama aku menggunakan produk ini Dia bikin daerah sekitar mata aku itu Jadi lebih lembab gitu Terus gak kering gitu Dan kalau misalnya aku pake di siang hari Sebelum makeup itu Aku jadi lebih mudah untuk mengaplikasikan kayak concealer gitu Karena dia gak bikin Concealernya itu nanti jadi crack Cuman kalau untuk mengurangi mata panda Atau garis halus Aku kurang melihat hasilnya So far sih aku suka-suka aja sama produk ini Wanginya enak banget Terus dia teksturnya gel gitu Dan warnanya putih Cuman dia agak lama ya ngeresap ke kulitnya Next ini adalah salah satu produknya Laneige yang udah hits banget Yaitu Water Sleeping Mask Ya kayaknya semua orang tuh pada jatuh cinta banget sama sleeping mask ini Kalau aku sendiri sih aku juga suka sama produk ini Cuman gak yang terlalu cinta banget gitu Enggak Pas pertama kali beli Dan saking excitednya Aku tuh cobain produk ini Kayak agak banyakan gitu Di kulit aku Terus aku pakenya hampir setiap hari Dan itu bikin kulit aku super duper lembab Sampai akhirnya kalau siang hari tuh Kayak kulit aku agak berminyak gitu Terus akhirnya aku pake ini Kayak satu sampai dua kali seminggu aja Dan di kulit aku itu lumayan bekerja Jadi kayak dia minyaknya mulai berkurang Terus dia juga ngelembapin kulit wajah aku Dan kalau malemnya abis pake produk ini Paginya kulit aku tuh keliatan yang kayak sehat banget Kelihatan glowing Kelihatan kenyal Pokoknya aku suka banget sih sama hasilnya Dia juga gak bikin kulit aku iritasi atau bermasalah Terus waktu kulit aku lagi agak kering gitu Di bagian hidung sini itu kan agak ngelupas-ngelupas gitu Cuman kondisi kulit aku tetep ya berminyak Tapi ada saatnya kayak kulit aku tuh dehidrasi gitu Dan dia sampe ngelupas gitu loh di bagian hidung sini Terus aku pakein si Laneige ini Dan besoknya kulit aku itu udah jadi lebih lembab Dan gak ngelupas-ngelupas lagi Tekstur dari produk ini tuh gel Dan agak watery gitu Dia gak lengket sama sekali Terus cepet ngeresap ke kulit Next aku punya Laneige Lip Sleeping Mask Ini salah satu produk kesukaan aku banget Dia itu selain melembapkan bibir Dia juga bisa untuk mencerahkan warna bibir Walaupun dia ini sleeping mask Tapi aku pake ini di pagi hari juga Karena gak tau kenapa Aku ngerasa lebih nyaman aja pake ini Sebelum mengaplikasikan lipstick atau lip cream Aku rekomen banget produk ini Apalagi kalo kamu punya bibir yang super kering Next ada Laneige Multi Cleanser Tapi sorry banget disini aku gak ada packagingnya Itu adalah facial foam dari Laneige yang Pertama kali aku coba Jadi waktu itu kulit aku kondisinya lagi berminyak gitu Dan aku penasaran untuk nyobain si Multi Cleanser itu Dia tuh warnanya putih Terus kayak ada butiran-butiran scrubnya gitu Tapi scrubnya halus banget Terus kalo pas diaplikasiin ke wajah Itu bikin wajah aku jadi kerasa kayak keset gitu Jadi bener-bener deep clean Kondisi kulit aku waktu itu lagi berminyak Dia juga bikin kulit aku iritasi Gak bikin kulit aku breakout Gak ada masalah sama sekali Tapi kalo untuk kulit yang kering Mungkin aku gak rekomen Next aku punya sunblock dari Laneige Ini sunblock Aqua SPF 35 PA++ SPF 35 untuk sehari-hari udah lumayan cukup ya Selama aku menggunakan produk ini Kulit aku baik-baik aja Dia juga bisa melindungi kulit aku dari sinar matahari Terus dia gak bikin kulit aku keliatan oily Dia juga gak bikin kulit aku bermasalah Terus ini juga bisa digunakan untuk semua jenis kulit Dia teksturnya maik gitu Terus suaranya putih Gak lengket sama sekali Dan cepet banget geresap ke kulit Terakhir disini aku punya rangkaian dari Laneige Waidu Aku udah pernah sebutin produk ini di video aku Yang morning skincare routine Nah ini itu ada Laneige Waidu Milky Cleanser Terus ada Laneige Waidu Skin Refiner Terus ada Laneige Waidu Emulsion Dan Waidu Original Ampoule Essence Semua produk ini udah pernah aku cobain Dan ini yang essence-nya udah habis Malahan Selama aku menggunakan rangkaian dari Waidu ini Dia sama sekali gak bikin kulit aku bermasalah Gak bikin kulit aku breakout, iritasi, atau berjerawat Gak ada sama sekali Dan dia ini bener-bener bikin kulit keliatan dewy gitu Aku pake ini di pagi hari Tapi aku pakenya gak banyak-banyak Karena Kalo pakenya kebanyakan itu Di kulit aku bikin keliatan dewy banget Dan jadi keliatan agak sedikit berminyak Kalo kalian mau tau review lebih lengkapnya Kalian bisa tonton video aku yang update Morning Skincare Routine Nanti linknya akan aku taruh di description box Alright guys Jadi segitu aja video dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat Dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Kalo kalian belum subscribe channel aku Langsung subscribe sekarang juga Karena akan ada 2 video setiap minggunya Untuk detail produknya Nanti akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Buat temen-temen yang ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku Di atnovimaru24 Dan kalo kalian mau nonton video-video aku yang sebelumnya Kalian bisa klik linknya di atas sini Atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye Stay with me while we leave Stay with me while we leave Don't worry Just feel it in me Just feel it in me Stay with me Stay with me Stay with me